Seorang tahanan Polsek Soreang Polres Parepare, kabur dengan menjebol atap. Tahanan yang tersandung kasus pencurian motor ini kabur pada Rabu, tanggal 4 November tahun 2022. Kapolsek Soreang, Ibtu Syarifuddin membantah, jika tahanan yang kabur tersebut membawa kabur motor milik anggotanya. Dia pun mengaku bahwa pada saat tahanan kabur, anggota yang berjaga lengkap. Syarifuddin juga mengatakan, bahwa pada saat tahanan tersebut kabur melalui atap, tak didengar oleh petugas yang berjaga. Oh, tanggal 4, ya. Kemudian, pada saat kaburnya tahanan itu, apakah lengkap penjagaan itu bagaimana, kemudian? Ya, ada penjagaan. Ada penjagaannya. Kira-kira diprediksi lewat mana, kemudian? Perisi jawa atap di atas. Oh, berarti menjebol tahanan? Menjagaan teralih busi. Oh, berarti menjebol tahanan. Oh, berarti menjebol tahanan.